Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran reseki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang lima golongan orang yang rajin ibadah namun justru masuk neraka. Hal ini tentu membuat sebagian umat Islam bingung, pasalnya sholat merupakan kewajiban utama seorang Muslim. Namun ada golongan orang sholat yang bisa masuk ke neraka. Sholat tentunya bukan hanya sekadar kewajiban saja, namun juga harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun sholat. Selain itu, sudah sepatutnya sholat memberikan pengaruh baik kepada kehidupan seorang umat Islam. Sholat bisa mencegah seorang Muslim dari perilaku buruk. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini biasanya adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Jika seseorang rajin sholat, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya maka hal itu bisa menjadi sebuah kerugian. Hal ini nantinya dapat memasukkan golongan tersebut ke neraka. Berikut adalah lima golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Yang pertama adalah, rajin sholat tapi suka berdusta. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini penting diperhatikan setiap Muslim. Sholat merupakan tiang agama dan bisa menjadi pembeda kaum Muslim dengan kaum kafir. Sudah seharusnya sholat mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan munkar. Balasan dari orang yang suka berdusta dan munafik adalah siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang sudah rajin sholat, namun dia tetap saja suka berdusta dan tidak segera bertaubat dengan perbuatannya tersebut, maka bisa dimasukkan ke neraka. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah bersabda, Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan seseorang yang biasa berdusta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, hadis bukhori dan Muslim. Yang kedua adalah, orang sholat tapi suka minum komer atau minuman keras. Komer atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan, karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Hal ini sebagaimana Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum komer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan saitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Sementara itu, Rasulullah bersabda, Allah melaknat mengutuk komer, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya dan juga penerimanya, hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu, rajin sholat tapi tetap percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari, hadis Muslim dan Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, hadis Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat adalah, rajin sholat tapi tidak menjaga lisannya dari gibah. Berprasangka buruk atau menggunjing seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan gibah. Hal ini sebagaimana firman Allah berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyanyang. Quran Surat Al-Hujarat Ayat 12 Rasulullah bersabda, Berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling mematam-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari Muslim Yang kelima adalah, rajin sholat tapi mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah berfirman, Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 195 Itulah lima golongan orang yang rajin sholat dan ibadah, namun justru masuk neraka.